Direkturat Tindak Pindana Narkoba Badan Reserse Kriminal PORI mengungkap sebesar 40 persen tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotik di Indonesia masih berusia muda. Menurut polisi, salah satu faktor penyebab tingginya angka pengguna narkotik dari kalangan berusia muda adalah pengaruh pergaulan. Selain itu, mayoritas kalangan berusia muda menggunakan narkotik hanya karena ingin mencoba-coba. Sedangkan Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional Kombes Sulis Triadiat Moko mengatakan hasil survei BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2019 di delapan provinsi besar di Indonesia menunjukkan 4 dari 100 pelajar di Indonesia pernah menggunakan narkotik. Sementara itu, 2 dari 100 pelajar dan mahasiswa menggunakan narkotik secara teratur dalam satu tahun. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Gobernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memaparkan data-data pengguna narkoba di ibu kota di mana 20 persen penggunanya adalah kalangan pelajar. Anies juga mengatakan bahwa data Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta menunjukkan peningkatan jumlah pengedahan narkotika anak hingga 300 persen dalam 3 tahun terakhir. Pemirsa Lanstal kali ini akan membahas terkait generasi muda yang terus menjadi korban narkoba di mana BNN menyebutkan bahwa 2 dari 100 pelajar di Indonesia pernah mencoba narkoba. Menurut data BNNP DKI Jakarta juga peningkatan jumlah pengedar narkotika anak hingga 300 persen dalam 3 tahun terakhir. Untuk membahas hal itu bersama kita sudah hadir narasumber Krishna Anggara, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi DKI Jakarta dan juga ada Najamudin Ramli, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan kami tayangkan di layar televisi Anda. Terima kasih Pak Krishna dan juga Pak Najamudin sudah hadir bersama kami di lantai. Terima kasih Mas, Mbak Dora. Ini kalau kita bicara soal narkoba, bahkan ini di undang-undang sudah menjadi kejahatan luar biasa sebetulnya. Termasuk dengan terorisme dan juga korupsi. Karena memang dampak dari narkoba sendiri, koreksi kalau saya salah nanti Pak Krishna dan juga Pak Najamudin, per hari di Indonesia itu ada sekitar 40 orang yang meninggal terkait narkoba, benar? Ya, 40 hingga 50 orang. Dengan angka itu dan sekarang generasi muda sudah banyak yang menggunakan narkotika, ini kok saya agak khawatir tiap tahun angka ini akan terus meningkat. Mungkin Pak Najamudin bisa. Saya kira memang kita membutuhkan di negeri ini ketahanan keluarga. Karena proses internalisasi nilai dimulai dari keluarga. Kalau keluarga Indonesia ini rata-rata memiliki waktu untuk mendidik dan memberikan orientasi nilai kepada putera-putrinya, saya kira kita mampu menekan dan mengeliminir pengguna narkoba itu. Tadi telah disadur bahwa di Jakarta saja dari 500 ribu pelajar ada 20 persen yang terlibat narkoba. Ini di Jakarta saja ya? Berarti 100 orang. 100 ribu pelajar? Ya, 100 ribu pelajar itu terlibat narkoba dengan berbagai macam modus operandi sehingga mereka bertemu dengan narkoba. Bisa di antara mereka bisa hanya coba-coba artinya? Ya, saya kira ini juga karena pengawasan keluarga, anak yang justru tidak ada keluarganya, terbiarkan di mana-mana, anak jalanan, dan juga anak yang memang nakal ingin mencoba-coba karena pengaruh temannya, dan lain sebagainya. Tapi anak-anak kan bukan hanya di rumah, Pak. Ya, oleh karena itu interaksi sosial. Dan juga di sekolah sebetulnya. Nah, dengan demikian interaksi sosial itu, itu justru memang daya tahannya itu harus dibangun dari rumah. Dibangun oleh kedua orang tuanya. Ada orientasi nilai di situ. Orang tua, ayah, dan ibu tidak melakukan pembiaran terhadap anaknya. Ada internalisasi nilai agama, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebajikan di dalam kehidupannya. Dan harus ada punishment. Jika orang tuanya melihat gejala-gejala, ada fenomena-fenomena yang terlihat pada anaknya. Orang tua tidak boleh asosial. Orang tua tidak boleh asik maksyuk dengan kegiatan pekerjaannya. Kalau dia sebagai pegawai negeri, asik. Apalagi dua-duanya pegawai negeri, ayah dan ibunya. Dua-duanya sebagai pengusaha, dua-duanya sibuk dan lain sebagainya. Anak diharapkan saja dididik oleh pembantu, dididik oleh orang lain, tanpa pengawasan orang tua. Ini ketahanan awal. Guru sebagai pengganti orang tua yang ada di sekolah, itu memberikan penguatan. Tapi sejauh mana guru bisa mengawasi? Setelah pulang sekolah, pengendalian tidak lagi di tangan guru. Pengendalian guru itu kan paling tidak dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Tetapi dari sekian ratus anak di sekolah itu, berapa guru yang memerhatikan muridnya, peserta didiknya. Berapa guru yang memiliki pola komunikasi yang baik dengan peserta didiknya. Dan berapa guru yang tidak memperdulikan apa yang dilakukan oleh anak muridnya. Bahkan begini contohnya, kadang terlalu longgar pergaulan, sekarang guru dan anak peserta didik merokok bersama-sama. Padahal kalau dulu itu sangat ditakuti dan disegani oleh para peserta didik. Bertemu guru saja kita sudah bersembunyi gitu. Sekarang pola hubungannya sudah sangat longgar. Nah, dengan demikian pintu masuk narkoba itu semakin longgar pula karena guru sebagai pengganti orang tua itu sangat longgar memberikan. Berarti harus dibenahi juga di tataran guru ya. Saya kira ada pembenahan di situ. Pak Kristal, kalau kita bicara soal angka, ini angkanya sudah sangat mengkhawatirkan untuk tahun 2017 ini. Pengguna dari pelajar untuk narkoba. Ya, baik. Kalau kita bicara mengenai masalah penyalahguna narkoba khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa ya. Nah, saya akan coba mengacu kepada data survei nasional penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2014. Nah, dari hasil survei itu menyebutkan bahwa kalau kita bicara prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia saat ini, itu diprediksi sekitar 2,21 persen. Artinya apa itu? Artinya ada sekitar 4,2 juta jiwa, penduduk Indonesia berusia 10 sampai dengan 59 tahun, itu adalah penyalahguna narkoba. Oke. Nah, kalau misalkan kita kemudian bertanya dari 4,2 juta jiwa itu siapa sih? Nah, kita bisa sampaikan bahwa 4,2 juta jiwa ini itu terdiri dari 50,34 persennya itu adalah pekerja. Oke. Pekerja, karyawan, pekerja memiliki tingkat kerawanan yang tinggi ternyata, gitu ya. Nah, kemudian 22,34 persen itu adalah mereka yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja pun ternyata juga rentan. Artinya tidak bekerja ini apakah mereka sebetulnya pelajar atau bisa saja sebetulnya orang yang usia kerja tapi nggak kerja artinya pengangguran? Tidak pekerja itu berarti asumsinya bisa dia tidak bekerja atau pengangguran. Pengangguran dimintai jasanya menjadi pengedar dan penjual narkoba. Ya. Sehingga dia mendapatkan income dari situ. Oke. Ada angka lagi sekeliling 20 persen lagi? Nah, sisanya itu, sisanya sebesar 27,232 persen itu adalah pelajar dan mahasiswa. Gitu ya. 27 persennya itu adalah pelajar dan mahasiswa. 27 persennya berarti dari 4,2 tadi ya? Betul. Tapi kalau kita lihat memang data 27 persen itu, itu didominasi oleh pelajar memang sebagian besar. Kemudian kalau kita spesifikan lagi, dari data survei ini kita bawa untuk di tingkat provinsi DKI Jakarta, nah didapatkan angka bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta itu sebesar 4,74 persen. 4? 4,74 persen. Artinya, ada sekitar 360 ribu penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta. Prevalensi di Jakarta itu lebih tinggi dibandingkan nasional atau? Nah, kalau kita lihat dari hasil survei itu ya, DKI Jakarta menempati peringkat pertama dibanding 33 provinsi lainnya. Oke. Jadi kalau saya ingin sampaikan, kalau tadi saya sampaikan 360 ribu penyalahgunaan narkoba ya, kemudian kita lihat 27 persennya itu adalah pelajar, berarti jumlahnya kurang lebih 90 ribu. Hampir sama dengan data yang tadi disampaikan oleh Pak Najamudin. 500 ribu dari itu 20 persen. Itu 100 ribu. Pak Najamudin dan jawab Pak Krishna, kita jadilah sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Lansetok masih akan kembali. Pemirsa jangan kembali.